selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa ini tuh Kak Pedang? copot apa ini copot? gigi kamera, kamera karena kita ini sekarang lagi ada dalam minggu-minggu ini tuh kita dapat beberapa pengiriman paket nah kita mau unboxing salah satunya paket unboxingnya itu yang sangat membahagiakan yaitu adalah kita dapat kiriman dari Amerika, saya Bang Del dan saya Kak Beda kami road trip Indonesia melusuri pelosok Nusantara menari di birunya samudera bernyanyi di lembah-lembah di antara, dusun dan kota kemana saja sekarang kita kita baru terima paket terima paket yang ditunggu-tunggu sudah sekian lama ya paket ini dikirimnya tuh dari Amrik langsung dari Amerika ini silver play button pencapaian? pencapaian untuk 100 ribu subscriber ini adalah step awal kita langkah pertama 100 ribu itu itu youtube memberikan kita penghargaan namanya silver play button jadi terima kasih nih buat temen-temen yang sudah support yang sudah subscribe road trip Indonesia ini punya kalian semua karena subscribe kalian makanya kita dapat kiriman ini 100 ribu pertama ini adalah langkah pertama road trip Indonesia untuk menuju langkah berikutnya jadi kita akan berusaha untuk menyajikan dan memperbaiki kualitas-kualitas konten kita kemudian kita bisa lanjut ke 200 ribu kita bisa lanjut ke 1 juta pokoknya ikuti terus perjalanan road trip Indonesia makin serou ini prosesnya panjang sampai di tangan kita kita keluar dari Palu itu masih 90 ribu lebih ya 98-an ya 98-an ya pokoknya ini 100 ribu ini di Tentena ini kita pas dapat 100 ribu kalau sekarang kan kalau nggak salah udah 112 ribu ya sekarang kita udah 112 ribu jadi waktu ini kita ajukan permohonan karena kita harus kirim email ke ke youtube-nya nah itu waktu kita di eh ajukan emailnya dimana ya di Ampana ya cuman pas 100 ribunya itu di Tentena nah ternyata nggak terlalu lama prosesnya mereka langsung proses dan dikirim 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 dari Amerika cuma kita pakai alamat Jakarta ya dikirimnya ke rumah kita di Jakarta dan pengiriman itu ternyata katanya kardusnya basah semua ada tragedi ada tragedi jadi terpaksa ini sebetulnya udah dibuka duluan di Jakarta makanya diulang lagi packingnya tapi ya nggak apa-apa deh karena basah pengirimannya pakai UPS UPS nah UPS bertanggung jawab kok bisa basah ya mungkin karena saat ini Jakarta mesin banjir kali ya nggak bisa dong UPS kan harusnya bertanggung jawab tapi basahnya itu sampai ke dalam-dalam kan ada fotonya kan ada videonya kan jadi sekarang kita mau unboxing kita mau unboxing kita mau buka seperti apa dalamnya kita juga sebetulnya udah pengen buka lama kita kan belum pernah pegang langsung kita belum pernah pegang langsung kita belum pernah lihat langsung cuman karena kita pengennya direkam supaya kita merasakan kebahagiaannya bersama-sama jadi kita tunggu momennya dan ini sekarang baru kesempatannya bisa oke Kak Beda silahkan dibuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sudah ada tulisannya youtube apa aja isinya masih basah masih lembab kamu sudah melakukan sesuatu yang beberapa penelitian youtube sudah mengecewakan kamu sudah mengecewakan 100.000 orang yang subscribe ke channel kamu saya benar-benar, perempuan Susan Woikiki, CEO-nya youtube oke terima kasih, terima kasih youtube masih bau chat, ini masih bau chat, memang cepat prosesnya kan ini kan disini ada tulisannya tuh, present to, jadi memang spesial ya present to road trip indonesia for passing 100.000 subscriber pasang 100.000 subscriber, youtube ini kerja kerasnya kak beda nih, mudah darah hidup di jalan makan indomie toh, makan indomie, makan ikan kayu bau Amerika, bau chat, masih bau chat, maka ikan udah lama nih udah berapa kita ya pasti senang ya, berbahagia ya, walaupun ini belum apa-apa sih ya kalau 100.000 itu, masih perjalanan kita masih jauh, pencapaian kita juga masih jauh mudah-mudahan kita channel road trip indonesia bisa berkembang dan bertambah terus subscribernya dan bisa menjadi inspirasi boleh, bisa menghibur boleh untuk tontonan-tontonan dari pada kita sibuk nonton yang politik-politik, konflik-konflik dan pertentangan terus-menerus makanya kita usung channel ini untuk menceritakan tentang keindahan tentang perdamaian, persaudaraan, persatuan dan kebaikan hati kebaikan hati indonesia kebaikan hati indonesia oh ini dibelakangnya nih ada bisa buat gantungannya tuh nanti kita gantung di Stirling Senja gimana ya caranya ya tempatnya dimana taruh di cupnya aja depannya ya Allah, norak amat gantung di kalung aja iya oh ya teman-teman, ini kita mau taruh di Stirling Senja cuman ada ide nggak kalau Bang Den bilang taruhnya di cup mesin aja di depan cuman kalau kata kaya beda ini norak banget katanya cuman dimana menurut kamu? tempat mana Stirling Senja yang agak longgar ya? nggak ada yang longgar atau di atap maksudnya ini kalau kalian punya ide dimana kira-kira kita mau tempelin di dalam Stirling Senja atau di luar, di atap, di jendela, atau dimana di kolom komen di jendela bisa jendela sebelah kanan sebelah kanan kita kan bukan orang lewat kalau kiri kan penumpang kalau sebelah kanan kan itu kosong kan jendelanya, jadi nggak usah dibuka-buka jendela di dalam katanya caranya bagaimana supaya kita tempel ke double tape aja jendela kita nyem set apa tadi? jendela lipstiknya nempel lipstiknya ketinggalan nggak enak rasa lipstik kamu rasa kopi Oke baiklah Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah Sekali lagi kami ucapkan yang sudah subscribe Yang sudah mengikuti Perjalanan Road Trip Indonesia Sudah mensupport membeli teaser Dengan cara apapun Banyak macam-macam support yang sudah kita terima Sekali lagi perjalanan ini bisa bertahan Sejauh ini karena support dan Kotong royong semuanya Terima kasih Ini punya kita bersama Ini hasil kotong royong kita bersama Selama bertahun-tahun Ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia Makin seru Ini ada Teman, siapa namanya? Erwin Erwin dari mana dia? Jakarta Dia bikinin kita masker banyak banget Jadi nanti setiap pembelian Teaset Road Trip Indonesia itu Dapat hadiah masker Kita gak tau nih Maskernya scuba apa Masker kain Tapi pokoknya Setiap orang beli t-shirt Atau topi Kita kasih masker Kita kasih masker satu Terus itu Apa Scuba itu katanya Tidak boleh gitu Makanya Ini dia Barangnya Tidak masker Ini kita jadikan satu Enggak kan Dengan yang tadi Enggak usah lah Kita bukain dulu Nanti dicampur-campurin yang kopi juga Kita belum Nanti enak Kan dicampurin aja Yang penting kamu punya Bahan dulu Ada warna orange Nah Tuh Kalau ini buat pasangan topi yang loreng Hitam Merah Putih Itu cuma warna ada Merahnya hampir mirip ke orange Baju kita kan ke orange kan Ini enggak lah Orange ini Baju baru kita ke orange Baju kita kan ada yang orange juga Ini merah Kemudian ini ada yang Eh gak ada putih ya Itu apa itu Merah Merah Yang banyak hitam Hitam Ini scuba Tulisannya apa Sama Cureng Tulisannya Creative Life Semuanya tulisannya Creative Life Oke terima kasih ya Sama Om Erwin Terima kasih Bang Erwin Om Erwin sama perusahaan Apa sih Pokoknya dia sih Bila bilang Kalau mau bikin apa Cetak-cetak apa Baju Kaos Sekelah macem Dia bisa bantu Aku udah minta IG-nya Cuma belum dipales Ya nanti kita minta IG-nya Biar nanti kita upload Ini di IG aja Creative Life Creative Life Oh iya Sekalian Kita disini Mau memperkenalkan Kameramen Road Trip Indonesia Yaaay Kameramen Editor juga Karena sekarang Kita masih merangkap Tim kita tuh Bertambahnya Sedikit-sedikit Kita menurut Kesana dikit Ya jadi kita ini Kita ini kan ceritanya Kemarin kan yang waktu Dari kita cerita sedikit ya Yang kemarin Waktu kita dari Ampana itu Kita turun ke Kendari Kenapa kita turun ke Kendari Yang kita ceritakan Karena ada tim yang mau Membantu Road Trip Indonesia Dalam urusan Edit-mengedit Dan berkarya Nah itu adalah Yusak Turunin dulu kameramu sebentar Wah dia ngumpet Kalau kameramen tuh Paling enak ngumpet di belakang kamera Biasa depan layar Iya kan Gak biasa depan layar Jadi ceritanya tuh Waktu itu Pertama-tama itu Ada yang WA Kak Beda Kak Beda sini Kamu coba ceritakan Kronologisnya Bagaimana orang ini Bisa bergabung dengan Road Trip Indonesia Jadi gini Pada suatu hari Waktu kita di Palu itu Di Palu ya Palu kan Ya kita masih di Palu Aku ingat WA-nya WA-nya di Palu Gak tau sudah gimana Iya kami di Palu Aku ingat kok Iya itu Palu berarti Iya 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 Kita Pokoknya Palu Menjelang kita mau pergi Keluar dari Palu Nah Jadi ceritanya ada Seorang anak muda Yang tiba-tiba Anak muda Yang tiba-tiba Whatsapp Ya Assalamualaikum Bang Den Kak Beda Perkenalkan Nama saya Yusak Wah kayak gitu lah Terus Saya Perniat Gimana ya Bahasanya Ada tuh di Whatsapp Jadi begini Isi percakapan kita Pertama kali Itu terjadi di 1 Agustus Woy 1 Agustus 2020 Kita di mana Palu kan Ya 17 Agustus Kita ada di Ampana 1 Agustus Itu kita di Ampana 1 Agustus Perjalanan 1 Agustus Oh Oh iya berarti kita di Ampana Assalamualaikum Kak Beda Bang Den Perkenalkan Saya Yusak Dari Kota Kendari Sulawesi Tenggara Kalau ke Sulawesi Tenggara Jangan lupa kabari Siap jadi RI3E Pede Kilde Pede gila Kebetulan Saya Freelancer Video dokumenter Dan traveler Kalau berkenan Saya siap jadi RI3E Di Seruling Senja Untuk jadi tim Tim Stockshoot Dan editor Pede gila loh Pede gila loh Gak usah digaji Gak apa-apa Oh ini nih Yang kita harus garis bawahi adalah Gak usah digaji Gak apa-apa Saya Sepemikiran dengan Bang Den Untuk memperkenalkan Bahwa Indonesia itu kaya Terima kasih Terus aku jawabnya Baik Terima kasih Kirim portfolio nya ya Ke Deni Piliang At Yahoo Atau ada Youtube channel nya kah Gitu Aku tanya Terus kata Yusak Baik segera aku kirim Kak Katanya gitu Udah terus kirim-kirim Terus ini salah satu karya kami Kak Kalau Kalau Youtube Saya belum fokus disitu Katanya Oke siap Terima kasih Nah terus Tanggal 3 Agustus Assalamualaikum Yusak Kata Yusak Waalaikumsalam Kak Oh langsung dibalas pastikan Kalau aku ini 10 menit lewat 1 detik Langsung dibalas Aku belum masuk Dia udah dibalas Lebay lu Kami Kami mau tanya Boleh Boleh sekali Katanya Itu udah aku yang Selain link yang udah dikirimkan Ya ini udah kamu sayang Kalau aku kan Eh mau beli kaos Enggak gitu Terus Selain link yang udah dikirimkan Pernah bikin video Apa saja Terus Traveling dan dokumenter TV Tayangnya dimana Biasanya pakai kamera Apa Terus editingnya pakai Aplikasi apa Gitu lah Terus di internet TV Sama Metro TV Kameranya pakai Apa nih EOS 5D 5D1i Dan Sony A7ii Apalah gak kenal aku Editing Adobe Premiere Pro Film layar lebar apa Oh dikasih terus Youtube channelnya Film bidik misi award 2019 Mengarungi mimpi dari Saponda Oh pernah ikut Eagle Awards Eh pernah ikut Eagle Awards Terus Film layar lebar judul Film layar lebar apa Katanya Bang Den gitu kan Fiksi Judulnya cinta dalam segulung Sinonggi Oh gitu Karya Irham Aco Bahtiar Saya sebagai Asisten kamera Dua dokumenter Judulnya Hati Kagah Hati Terus 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 Sampai Bicarakan tentang Hasil karyanya Terus Akhirnya Terakhir Oke Nah terakhir gini Ada rumah produksi Bareng teman-teman Tapi freelance Jadi Tapi freelancer Kalau ada proyek Baru ngantor Katanya Yusak gitu Oh terus Oke Satria Satria Terus oke Kata Bang Den gitu Laptop Untuk ngedit Laptop punya sendiri Bang Katanya Oke Saya telpon ya Kata Bang Den gitu Oke Segitu saja Percakapan selanjutnya Adanya di Suara telpon Oke Kalau untuk Pd nya Ya Number one Percaya diri Boleh boleh Yang penting Nomor Nomor satu Percaya diri dulu Ya kan Yakin dengan Kemampuan diri Itu yang penting Setelah beberapa waktu Kemudian Kita Road Trip Indonesia Dapat tawaran kerjasama Dari Max Stream Telkomsel Untuk menggarap Beberapa video Perjalanan kita nih Dari stok-stok shot Kita yang ada Nah cuman Karena kita juga Sudah sibuk Mengedit-edit Dan syuting-syuting Youtube Kita gak ada lagi Waktu untuk Menggarap itu Pasti salah satu Dikorbankan Aku inget nih Ada pernah Ada yang WA kan Anak kendari itu Yusak ini Makanya kita kontak lagi Aku coba WA Kita ngobrol Via WA cukup panjang Cukup intens waktu itu Kemudian Aku langsung telepon Aku telepon Ternyata Oke Nyambung Oke siap bang Mau gak bantu kami Begini-begini Oke Kalau masalah keliling Indonesia Ini sih gampang Cuman ini kita uji coba dulu Project di tempat Nanti kalau kita connect Kalau kita nyambung Dan cara kerjanya juga Kita bisa beradaptasi Kita nanti akan bicarakan Lebih lanjut Perjalanan sama-sama Karena memang Kita ini banyak sekali Shot-shot yang Yang miss ya Memang sih lebih natural Kita berdua aja Maka beda sebetulnya Tapi dalam perjalanan kita itu Kita pikir Kita butuh kameran Kameramen kenapa Karena banyak momen-momen yang hilang Kalau kita sendiri aja Kadang-kadang kita udah terlalu capek Bangden udah terlalu capek Nyetir Dan akhirnya udah gak kepegang kamera lagi Nah itu dimana kita butuh Karena sayang kan Ini kan perjalanan seumur hidup Dan kalau tidak terbackup Dokumentasinya dengan banyak Baik itu sayang Makanya kita coba membicarakan Ini dengan kak beda Untuk menambah Satu tim lagi Yaitu di RI3 Di belakang kan masih ada kursi kosong Ini gara-gara itu Gara-gara video itu Jadi video yang dipalu itu Kak beda ngomong Soal RI1, RI2, RI3 Kita sih bicara tentang Istri tambahan maksudnya Cuman kan Ada presetan juga Bisa juga istri RI3 itu bisa juga kameramen Nah Yusa kabarnya Denger kameramen itu Langsung Wah gitu kan Karena dia merasa dirinya Seorang kameramen Dan hobi traveling juga Jadi gimana ceritanya Waktu pertama Inisiatifnya Mawa WA kami itu Gimana sih awalnya Awalnya kan Kok berani-beraninya gitu loh Nekat Udah biasa sih Udah Udah beberapa kali Yang traveling gitu kan Sering DM Tapi gak pernah dibalas Contohnya siapa misalnya RIC S&T Ya pernah WA juga Pernah juga Terus jadi waktu Pertama dibalas itu gimana Kapan Gimana situasinya Kalau gak salah Selang Sehari lah Besoknya itu Pagi-pagi dibalas Lagi perjalanan di kampus Langsung Lihat chat Langsung turun dari motor Teriak di jalan Tumpen kan Dibalas Terus langsung lanjut Kontek-kontekan itu Tanya-tanya kan Sempat kirim Portofolio juga Ya Gitu Emang hobi traveling juga Hobi jalan sebelumnya Ya emang Sudah biasa Jalan sih Emang hobi dari SMA Udah Nyiksa diri Tidur di hutan Kayak gitu Emang Dan udah basic Emang kameramen kan Sejak SMA Sudah suka foto-foto Kemudian kuliah Kebetulan Jurusan dan senior-senior Ada Anak film juga Jadi Sering belajar-belajar Dan memang tertarik Dengan perjalanan Retrip Indonesia Awalnya ini bagaimana Awalnya yang melihat itu Yang Di Bira Bira itu kan Disitu sempat Nge-chat juga di Instagram DM Instagram Kebetulan dibalas juga Nah kebetulan Waktu itu Sementara lockdown Di kampung Tiga bulan Jadi tiap hari itu Nonton Hanya nonton Youtube Nonton Youtube-nya Retrip Indonesia Nah kebetulan Kak Beda ngomong Ini RI 1 RI 2 RI 3 Masih kosong nih Bang Den bilang Bisa istri Atau bisa kameramen Langsung gas Langsung WA ya Langsung WA Dan akhirnya berlanjut Sampai sekarang ya Berlanjut Sampai sekarang Ya bagus Jadi memang harus Kalau kita punya Keinginan sesuatu Kita harus coba dulu Ya kan nanti Berhasil atau gak berhasilnya Itu urusan belakangan Tapi yang penting Kita usahakan coba Jangan Jangan pesimis dulu Belum apa-apa Udah gak mungkin lah Gak mungkin lah Nah itu salah satu Kelebihannya Makanya Akhirnya kita bisa Berkolaborasi Ya Jadi begitu ceritanya Itu kolaborasi Sekarang kita berkolaborasi Jadi Kita sebutnya Satria ini adalah Partner ya Jadi kita berpartner Jadi bukan Eh yang kamu bilang itu Jadi bukan Bukan orang pekerja Karena kita ini Orang-orang seniman Kita orang-orang seni Semuanya adalah Kerjasama Dan kita menggabungkan Kolaborasi Berbagai macam Bidang dan kreativitas Nah salah satunya Sekarang kita Di backup Untuk kamera Dan editing Sama Yusak Yusak Satria Jadi Nah kan panggilannya Satria kayaknya Dibanding Yusak Satria itu Mantap Positif sekali Sekarang ini Kita dikendari Memang dalam Proyek Menggarap Proyek Extreme itu Jadi kita memang Hari-hari itu Cuma ngedit Ngedit Atau ke bengkelnya Om Patrick Ngedit Atau ke bengkelnya Om Patrick Kita belum ada Perjalanan kemana-mana Sama sekali Jadi Kalau teman-teman ada yang bilang Kok lambat sih upload videonya Sekarang nih Road Trip Indonesia Karena itu Karena kita memang Belum melakukan perjalanan Hari-hari kita Ya biasalah Namanya ngedit Kalau kita mau upload juga Namanya ngedit Di depan laptop Hari-hari kan Membosankan juga Pakai sabar aja Nanti kita akan Melakukan perjalanan Setelah proyek ini Minggu ini target kita selesai Sabtu kalau bisa Sudah closing Semuanya Dan next week Kita sudah mulai Melakukan perjalanan Perjalanan Untuk Mengeksplore Mengeksplore Sulawesi Tenggara Ya jangan lupa Subscribe channel youtube Road Trip Indonesia Road Trip Indonesia Punya kaos edisi terbaru Ada warna kuning juga Lengan panjang juga ada Untuk pemesanannya Ada di kolom deskripsi Di bawah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax